Intro Halo Digiteers, balik lagi bersama saya Arya Dan ini adalah Poco F5, Xiaomi 13T dan Poco S6 Pro dengan HyperOS Mereka kenyak ya Sekitar bulan Oktober tahun lalu, saya tidak sengaja melihat postingannya ke Alvin Soeh di akun Twitter atau di akun X-nya beliau Tentang HyperOS Ya, software yang dikadang-kadang bakal menggantiin software incumbent-nya Xiaomi Apalagi kalau bukan MIUI Ah, doa saya, doa Anda, dan doa kita semua Yang udah capek banget pake MIUI tuh berasa dikabulin gini ya Akhirnya Xiaomi dengerin apa yang konsumen mau Dan pelan-pelan sekarang HyperOS juga udah mulai dilepas nih Di beberapa HP Xiaomi dan juga HP Poco yang rilis resmi di Indonesia Ya, tempatnya di awal 2024 ini Update HyperOS udah debut duluan di Poco F5 Lanjut di Xiaomi 13T dan sekarang juga udah pre-install di HP Poco yang baru Yaitu Poco X6 Pro 5G Nah, di video kali ini saya bakal share beberapa tips dan juga settingan awal Yang saya lakuin di HP Poco dan Xiaomi abis nyobain update HyperOS Jadi buat Anda yang baru pertama kali pake HP Poco atau Xiaomi Atau udah lama pake dan kebagian juga update HyperOS ini Anda bisa lakuin settingan-settingan yang ada di video ini Supaya lebih maksimal pemakaiannya Oke, sebelum update ke HyperOS Pastiin HP Poco atau Xiaomi Anda tuh punya sisa storage yang cukup Karena ya file update HyperOS ini lumayan gede Sekitar 5-6 GB Dan kemungkinan juga bisa bengkak lagi nih Abis update-nya kelar Jadi ya minimal masih ada sekitar 10 GB-an lah Biar update-nya lancar Jangan lupain juga buat nyalain sistem backup ya Sebelum update ya Amit-amit andai file update-nya untuk korup Dan malah bermasalah pas lagi update Jadi setengahnya masih bisa di-restore lah Dan saya saranin juga pas lagi update HyperOS ini Anda bisa pake koneksi Wi-Fi yang lebih stabil Nah, kelar update Biasanya tampilan control center-nya nih Bakal balik ke versi yang lama Better pake versi yang baru sih Karena ya di update HyperOS ini Tampilannya juga lebih fresh dari yang versi MIUI sebelumnya Ya, masuk aja ke setting Terus cari aja control center style Nah, ini tab yang new version Coba deh buka control center-nya lewat swipe di kanan atas ini Dan kalau dirasa kurang shortcut yang tampil Tab edit aja di bawah Terus tambah-tambahin aja shortcut yang mau dimunculin Kalau saya sih biasanya munculin NFC Performance mode Sampai MI remote ya Jadi ya Kalau lagi dibutuhin tinggal tap-tap aja Nggak perlu ngubung-ngubung di settingan lagi Jadi abis update HyperOS di Poco F5 ini Saya tuh ngerasa ada animasi yang Patah-patah sih enggak ya Cuma kayak kerasa nggak smooth aja gitu ngeliatnya Nah, ini sebenarnya bisa dibenerin ya Dengan kita ngatur kecepatan animasinya Tinggal cubit aja dari home screen Terus pilihan setting Dan tap yang more Nah, di animation speed ini Bawaannya biasanya yang pakai mode relax ya Nah, kadang tuh kalau pakai ini Saya ngerasa kayak ada animasi yang ketinggalan gitu Nah, biasanya saya ganti ke fast aja Dan ini tuh relatif lebih subset Pas buka tutup atau pindah-pindah antar aplikasi Terus jangan keluar dulu dari situ Lanjut, buka ke sistem navigation Terus ganti aja ke gesture ya Asli sih, animasi di HyperOS ini tuh Sekarang udah jauh lebih enak Daripada yang saya pakai di MIUI yang dulu-dulu gitu Dan pakai navigation gesture kayak gini tuh juga udah nggak ada cegukan lagi Terus yang enaknya pakai navigation gesture kayak gini Kalau mau pindah antar aplikasi itu juga lebih gampang ya Karena tinggal swipe-shape aja di garis yang ada di bawah sini Kelar mau di foam screen Jangan lupa juga cakepin tampilan lock screen-nya ya Yang sekarang juga udah bisa di-setup di HyperOS Caranya tinggal hold aja pas tampilin lock screen kayak gini Terus geser ke bawah Nah, ada macam-macam tuh tema jam yang bisa ditampilin di sini Bisa diedit kayak font-nya sampai warnanya Nambah widget cuaca kayak gini juga bisa biar makin rame Custom lock screen ini juga nambah tampilan awal display-nya ya Yang bisa nyesuaiin widget jam Tapi tetep sih favorit saya yang tema magazine ini Apalagi bisa ngatur tampilan jamnya Seolah-olah ada di balik objek wallpaper kayak ala-ala efek 3D By the way, kok kayak familiar ya dengan tampilan lock screen kayak gini Kayak di hape-hape ya Tadinya tuh saya ngerasa ada yang aneh ya Sama Xiaomi 13T pas ngatur custom lock screen ini Karena dia tuh angka di jamnya itu nggak bisa Posisinya ada di balik wallpaper kayak di Poco F5 dan Poco X6 Pro Jadi menu deep effect-nya tuh nggak nyala gitu Nggak bisa dipilih Nah, ternyata di ubah sana-sini akhirnya ketahuan penyebabnya Ternyata kalau setting wallpaper carousal ini nyala Jam di lock screen ini nggak bisa diaktifin ya Untuk mode deep effect-nya Biar bisa nyempil di balik wallpaper Ya, sebenarnya opsional aja sih Kalau Anda pengen mode 3D kayak tadi Ya dimatiin aja carousal-nya Lanjut, kalau untuk kebutuhan multitasking Ada setup nih yang wajib banget diaktifin Sejak saya pakai MIUI dan sekarang udah update ke HyperOS Yaitu setup sidebar Masuk aja ke setting terus cari sidebar Nah, ini pilih yang always show Sidebar ini tuh enak banget ya Buat yang sering buka 2 tampilan aplikasi bareng-bareng Kalau di-tab default-nya sih langsung jadi tampilan mini window kayak gini Tapi kalau mau dibikin split screen Ini bisa di-hold ya Terus pilih yang split screen Oh iya, sebenarnya ini bisa di-combine juga kok Jadi maksimal bisa nampilin 3 aplikasi di satu layar kayak gini Misalnya saya mau buka YouTube dan Chrome di mode split screen Terus mini window-nya saya nampilin navigasi di Google Maps By the way, kalau nampilin 3 aplikasi kayak gini Anda biasanya buka apaan aja sih? Coba komen di bawah Tapi sayang banget nih Ada fitur yang hilang di sidebar ini abis update ke HyperOS Ya, sebelumnya kan sidebar di MIUI ini tuh Pas kita lagi nonton YouTube Kita bisa play audionya di background Ya, semenyebal-menyebalkan MIUI Ini fitur tuh saya suka banget ya Setiap kali saya pakai HP Poco atau HP Xiaomi Karena ya fitur ini tuh hampir nggak ada di OS brand HP lain Ya, baru sekarang-sekarang ini aja sih Diikutin kayak di ColorOS-nya Oppo dan juga Phantos-nya Vivo Alternatifnya sebenarnya bisa buka YouTubenya lewat Chrome sih Terus tampilin dan play dalam mode desktop Back home screen, terus buka control center dan tap play di sini Ya, intinya sih sama-sama bisa play audio di background ya Cuma cara ini tuh jauh lebih ribet Karena sebelumnya tuh caranya lebih praktis dan tinggal tap-tap doang Terus sekarang di HyperOS ini Kalau pengen ngilangin background foto Juga udah bisa langsung dieksekusi dari galeri ya Alias nggak perlu install aplikasi tambahan lagi Tinggal hold aja fotonya sekitar 2-3 detik Terus nanti ada animasi ya Yang misahin antara foto dengan backgroundnya Nah, ini bisa langsung disimpan dalam format PNG ya Jadi ya aslinya emang transparan di belakang Atau bisa juga diedit backgroundnya lewat template-template pembawaan dari HyperOS ini Dan ini juga bisa pakai wallpaper yang ada di HP kalian Ada foto-foto bokeh di galeri? Coba deh dipoles lagi efek blurnya pakai AI Klik edit, tap AI dan pilih yang bokeh Nah, di sini tuh ada macam-macam style bokehnya ya Plus bisa diatur mau seberapa dalam efek blurnya Kalau udah tinggal tap OK dan save Terus buat anda yang demen konten ya Dan pengen ngedit video tipis-tipis Sekarang juga udah bisa nih langsung dieksekusi dari galerinya HyperOS Klik tanda gunting di video buat ngedit Terus tap yang pro di kanan ini Nah, ntar langsung disuguhin tuh Menu video editor yang cukup proper Ini udah bisa buat nyambungin antar video Nambahin teks pakai animasi Sampai milih musik sendiri dari library Filter-filter videonya juga juara banget ya Udah kayak video editor yang pro beneran deh di sini Agak gaget sih Karena ini semua tuh ada di fitur bawaan galeri Dan nggak perlu install aplikasi tambahan lagi Nah, enaknya pakai HyperOS Kalau pengen nge-cloning atau ngedanin aplikasi Itu tuh nggak dibatas-batasin ya Untuk aplikasi tertentu aja Kayak misalnya buat aplikasi chatting doang gitu Saya cukup concern sih soal fitur ini Karena saya punya temen ya Yang juga punya lapak online Dia tuh punya beberapa akun lah Akun seller gitu Nah, temen saya ini tuh suka ngeluh gitu Setiap pakai HP Android Yang sebenarnya ada fitur buat nge-cloning aplikasi Tapi pas dicoba Eh, cuma bisa buat nge-gandain Atau nge-cloning aplikasi chatting doang gitu Padahal dia butuhnya ya Buat nge-gandain aplikasi lapak online-nya Itu aplikasi di-cloning Dan bisa langsung di-exopsi di satu HP gitu Alias nggak perlu bolak-balik login lockout Atau nge-access di beberapa HP sekaligus Jadi kalau satu HP kan jadi lebih praktis ya Nah, kalau di iOS ini tuh tinggal masuk ke setting aplikasi ya Terus pilih yang dual apps Pilih aplikasi mana yang pengen digandain Dan ini aktif untuk semua aplikasi Ya sebenarnya sesampah-sampahnya MIUI Ada fitur favorit sih yang saya suka dari software-nya Xiaomi atau Poco ini Paling kalau bukan gesture shortcut ya Dan ini sekarang juga dilanjutin di HyperOS Buat akses menu-menu tertentu sekarang juga bisa lebih satset pakai gesture Jadi wajib banget nge-aktifin semuanya aja di setting gesture shortcut ini Kayak misalnya screenshot pakai jari Terus buka kamera lewat mencet tombol volume 2 kali Atau nyalain center lewat tombol power Terus fitur backtap ala-ala iPhone juga bisa diaktifin disini ya Tinggal sesuaian aja mau akses cepat menu yang mana Nah, kalau screenshot di HP Poco atau Xiaomi Anda lebih nyaman screenshot tinggal jari kayak gini Atau double backtap kayak gini Oke lanjut, kalau untuk kamera Setting apa aja nih yang wajib di setup di HyperOS Oke sebelumnya saya pengen ngasih tau dulu Kalau tampilan kamera di Poco F5 ini udah bener-bener baru ya Alias udah nyamain kayak Xiaomi 13T Dan juga Poco X6 Pro Yang sekarang juga udah lebih fresh plus minimalis Ya masuk aja ke kamera Terus swipe ke bawah Dan disini ada beberapa settingan yang Ojib banget diaktifin Untuk fitur AI ini wajib ya Terus untuk grid lines ini juga Better diaktifin sih Buat ngatur komposisi pas framing foto Voice shutter juga opsional sebenernya Cuma ya ini fitur lumayan ngebantu sih Kalau pengen pakai kamera belakang Buat foto rame-rame Dan nggak ada yang bantu buat mencet tombol shutter Jadi ya tinggal teriak kecis Udah bisa langsung foto in Terus buat yang hobi Nggak boleh di video awan lagi gerak Atau video timelapse kendaraan Yang lagi lalu lelang di jalan Mending aktifin settingan Shoot with screen off Di setting kamera ini ya Nah biasanya kan bikin video timelapse itu Butuh waktu yang lama ya Kayak misalnya 10 menit Atau mungkin bisa sampai 1 jam gitu Nah ini tuh setelah 3 menit Layarnya bakal otomatis mati Tapi perkawaman video nya tetap jalan Ya tentu aja ini tujuannya untuk saving power ya Dan juga ngurangin panas berlebih Karena kan biasanya kita ngerekam video timelapse itu Di outdoor ya Yang tentu aja bikin bodi HPnya cepat hangat Nah terakhir Preserve setting ini juga diaktifin ya Jadi tiap kali aplikasi kameranya ketutup Pas balik lagi Dia tuh langsung aktifin mode kamera yang terakhir dibuka Terakhir Buat kawanan HP dan segala isinya Kayaknya settingan ini jangan sampai dilewatin deh Nah ini sebenarnya settingannya nggak macam-macam ya Karena udah nyatu semua di aplikasi yang namanya security Jadi ini semacam kayak gudangnya buat fitur keamanan lah Buat HP Poco atau HP Xiaomi Kayak mau kunci aplikasi tertentu atau nge-hide notifikasi Ini ada di menu apps lock ya Tinggal pilih aplikasinya Dan nanti tiap kali mau ngebuka Dia tuh bakal minta akses password atau biometrik sirih jari Terus ngumpetin aplikasi juga nggak perlu install aplikasi tambahan lagi Tinggal pilih yang hide apps Terus atur aja aplikasi apa yang pengen diumpetin Nah cara akses aplikasinya yang diumpetin tadi tuh juga gampang banget ya Tinggal pakai gesture ala-ala lagi zoom in dari home screen Dan nanti bakal nongol Ya tentu aja pas lagi ngebuka ini Lagi dan lagi bakal dimintain akses security ya Yang udah Anda atur sendiri tadi Terus buat Anda yang tinggal di daerah rawan gempa Nggak ada salahnya sih Ngeaktifin fitur Outquake Warning ini buat jaga-jaga Amit-amit aja nih bakal mau ada gempa Nanti HP-nya tuh secara otomatis Bakal ngebunyiin sirih ini sebagai pengingat Nah estimasi intensitas gempanya juga bisa diatur ya Mau ngingetin yang skala kecil atau yang berat aja juga bisa Cukup menarik ya sebenernya Kalau lihat fitur pengingat gempa di HyperOS ini Karena kalau saya baca-baca lagi Ini data-datanya memang udah tersinkron di website-nya PMKG gitu Jadi ya harusnya udah cukup up to date sih Andai ada gempa dan juga susulannya Nah buat yang nanya Ada nggak sih perbedaan antara HyperOS yang di Xiaomi 13T Poco F5 dan Poco S6 Pro Yang paling kelihatan sebenernya di Super Widget ya Karena di Poco F5 tuh udah langsung nongol Di Xiaomi 13T itu nggak ada sama sekali Dan di Poco S6 Pro ini mesti diaktifin dulu Nah kalau di kasusnya di Poco S6 Pro ini Memang harus ngebuka aplikasi yang namanya AppVault ya Dan kalau ini nggak aktif Nanti pas nambahin widget Tampilan Super Widgetnya udah bisa diakses gitu Nah kalau di Xiaomi 13T itu Aplikasi AppVaultnya tuh nggak ada sama sekali Dan pas saya coba install APK-nya Itu juga tetap nggak aktif sih Ya selain itu nyaris nggak ada beda ya HyperOS di HP Xiaomi dan juga Poco ini Paling settingan yang emang didukung sama hardware HP-nya Kayak di Poco F5 ini karena dia pakai chipset Snapdragon Dia tuh ada fitur dual Wi-Fi ya Buat koneksi Wi-Fi yang lebih ngebut Dan ini memang tipikal untuk HP Snapdragon doang Oke itu tadi settingan-settingan yang saya lakuin Abis update ke HyperOS Nah kalau Anda udah update HyperOS juga Ceritain deh di kolom komentar Lancar nggak sih abis update HyperOS ini Atau justru malah nge-bugs dan juga bermasalah gitu Ya kalau pun bermasalah Coba sharing bareng-bareng disini Dan kalau misalnya Anda punya settingan-settingan yang seru Bermanfaat yang ada di HyperOS ini Dan tadi saya belum sempat bahas di video Coba komen di bawah ya Oke terima kasih di nonton video ini sampai selesai Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya Terutama buat Anda yang masih diunik Settingan-settingan apa aja sih Yang wajib disesuaikan di HyperOS ini Nah untuk ngecek spek lengkap Dan link pembelian ketinggalan smartphone ini Seperti biasa Anda bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini ya Ya disini dengan saya Arya Uru Diri Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini